Perancis ugi rekor kemenangan terbesar dalam sejarah Swiss dan Romania lolos ke Euro 2024 Jerman kalah lawan Turki di laga uji coba Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Jerman vs Venezuela tersaji di Jakarta International Stadium pada laga grup F Piala Dunia U17 Jerman langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit via Robert Ramsok Jerman mengadakan keunggulan usai Eric da Silva Moreira mencetak gol kedua Jerman di menit ke-42 Selepas cedah, Robert Ramsok menjadi motor serangan timnya, ia mengemas Bryce pada menit ke-57 Hasil ini membuat Jerman yang sudah mengamankan tiket ke-16 besar semakin mantap di puncak kelasmen grup F Mereka meraih hasil sempurna dari 3 laga dengan raihan 9 poin Selandia baru vs Meksiko dalam lanjutan Piala Dunia U17 berlangsung di Stadion Sijalah Rupat Meksiko memecah kebuntuan di menit ke-42 via Vida Junior Barajas Suarez Meksiko baru menambah gol di menit ke-47 Lara Jimenez dengan dingin menyepak bola ke dalam gawang Pada menit ke-54, kali ini giliran Stefano Carillo mencatatkan namanya di papan skor usai menyambut umpan tarik Meksiko dihadiahi penalti menit ke-67, Carillo maju jadi Algojo dengan tenang menjebol gawang lawan Atas hasil itu, Meksiko finish di peringkat kedua grup F dengan 4 poin Di bawahnya Jerman, Meksiko berhak ke babak 16 besar Piala Dunia U17 Amerika Serikat U17 menghadapi Prancis U17 di laga terakhir grup E Pertandingan berlangsung di Stadion Jakarta International Stadium Johan Tinkres membuka keunggulan Prancis di akhir babak pertama Gol kedua Prancis baru hadir di 10 menit terakhir Tinkres melakukan penyelesaian di depan gawang lawan Pemain pengganti Bastian Meupiu menegaskan dominasi Prancis usai mencetak gol ketiga Les Blues Dengan hasil ini, Prancis memencahki kelasmen akhir grup E Piala Dunia U17 Prancis menyambung bersih 3 pertandingan sehingga mengeleksi 9 poin Burkina Faso U17 versus Korea Selatan U17 berlangsung di Stadion Sijalah Rupat, Bandung Jack Diara memecah kebuntuan dengan golnya di pertandingan babak pertama Usai turun minum, Korea Selatan akhirnya bisa mencetak gol balasan dari Kim Myung Jun di menit ke-49 Menangan Burkina Faso ditentukan pada 5 menit terakhir Abau Bakar Kamara mencetak gol di menit ke-86 Dengan demikian, Burkina Faso U17 finish ketiga dengan 3 poin Sementara Korsel U17 finish di posisi terbawah tanpa poin Kemenangan telak Meksiko U17 atas Landiah baru U17 memastikan Bahwa Indonesia U17 tak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 tahun 2023 Meksiko lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik fase grup Dan Indonesia kalah secara raihan gol dan poin dari Meksiko Jika memang ingin ke-16 besar Selisih gol timnas Indonesia U17 selama fase grup hanyalah minus 2 Dan 2 poin yang mereka miliki pun sudah dilampaui oleh Meksiko Yang berhasil menggulung Selandia baru 4-0 Perancis menjamu Gibraltar pada matchday ke-9 grup B babak kualifikasi Euro 2024 Laga baru berjalan 4 menit Perancis unggul 2-0 dari kesalahan Ethan Santos dan gol Marcus Turam Setelah itu pada menit ke-16 Warren Zaire Emery Menandai debutnya bersama Le Bleu dengan sebuah gol 4 gol tambahan kemudian dicetak Perancis Lewat Kilian Bape di menit ke-30 Jonathan Klaus 34 Kingsley Koumen 36 Dan Yosef Fofana 37 Skor 7-0 bertahan sampai jeda Pesta gol Perancis di babak kedua Diawali lewat gol dari Adrian Rabiot di menit ke-63 Kingsley Koumen kemudian mencetak bereskaligus Membawa Perancis unggul 9-0 pada menit ke-65 Ousmane Dembili juga ikut bikin gol pada menit ke-73 Kemudian Bape membuat gol keduanya di menit ke-74 Olivier Giroud mencetak gol pada menit ke-78 Kilian Bape kemudian mendapat head-trick di menit ke-82 Sebelum Giroud menutup pesta gol Perancis Di masa injury time menit ke-91 Hasil ini membuat Perancis semakin kokoh di puncak kelas main grup B Perancis meraih 21 poin dari 7 laga yang dimainkan alias sempurna Perancis pun sudah pasti lolos ke Euro 2024 Belanda menjemu Republik Irlandia dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup B Pertandingan berlangsung di Johan Craft Arena World Week Horse membawa Belanda unggul di menit ke-11 Belanda cukup dominan dan menciptakan lebih banyak peluang Tapi tak mampu memaksimalkannya Sampai pelut panjang dibunyikan tak ada gol lagi yang tercipta Belanda menang tipis Tapi itu sudah cukup bagi mereka untuk mengamankan tiket ke Euro 2024 Dengan satu laga tersisa di babak kualifikasi Belanda lolos dari Grup B menyusul Perancis Jerman menjamu Turki dalam laga uji coba di Olimpia Stadion Berlin Baru 5 menit pertandingan berjalan Jerman sudah unggul melalui gol yang dicetak oleh Kai Havers Turki menyamakan skor pada menit ke-38 Verdi Kadio Klu mengirim tembakan ke pocok kiri atas gawang Tim tamu berbalik unggul di injury tembapak pertama Umpankan Aihan diselesaikan oleh Kenan Hildiz Jerman menyamakan skor pada menit ke-49 dari serangan cepat Dengan tenang oleh Niklas Volkrum Penalti untuk Turki pada menit ke-70 Yusuf Sarri maju sebagai eksekutor dan mengarahkan sepakan ke pocok kanan bawah Tak ada lagi gol tercipta sampai pertandingan usai Jerman 2-3 Turki Kroasia vs Latvia di pertandingan grup D kualifikasi Euro 2024 di Stadion Sekonto Kroasia unggul cepat kalah pertandingan baru berjalan 7 menit Kroasia sudah unggul lewat Lovro Mayer Kroasia tak butuh waktu lama untuk menambah gol Kali ini gineran Andre Karamik yang membobel gawang Latvia di menit ke-16 Sampai akhir laga skor 2-0 tak berubah Kemenangan ini menjadikan Kroasia kembali ke peringkat 2 dengan poin 13 Mereka berselisih 1 poin dari Turki yang berada di peringkat pertama Timnas Swiss dan Timnas Rumania akhirnya keluar sebagai pemenang tiket otomatis ke Euro 2024 Mereka meninggalkan Timnas Israel untuk lolos via jalur peringkat 2 teratas kelasmen Swiss meraihnya usai memenuhi syarat minimal Lanati bermain seri dengan Kosovo di Saint-Yakob Park, Basel Sedangkan Israel gagal mengalahkan Rumania Kombinasi hasil ini membuat Swiss dan Rumania lolos bareng ke Euro 2024 Sebagai dua tim terbaik grup I bermodal 17 dan 19 poin Timnas Prancis mencetak rekor kemenangan terbesar dalam sejarah mereka Rekor itu tercipta ketika Prancis berjumpa Gibraltar Pada matchday ke-8 kualifikasi Euro 2024 Prancis menang dengan skor 14-0 atas Gibraltar Digutip dari berbagai sumber Ini adalah kemenangan bersejarah bagi Prancis Opta menyebut Prancis untuk pertama kali menang dengan skor lebih dari 10 gol Squad K mencatat bahwa Prancis mencatat kemenangan paling besar dalam sejarah mereka Barcelona telah mengakhirkan pertandingan persahabatan melawan klub Amerika pada akhir Desember Yang akan berlangsung dengan sedikit waktu bagi tim Spanyol untuk menjalani pemulihan dan terbang ke Dallas Mereka pernah bermain di Dallas sebelumnya Mengalahkan Real Madrid 3-0 di laga klasik musim panas Menurut Sport, sebagian dari hasil pertandingan tersebut akan disumbangkan untuk upaya bantuan badai otis Yang melanda Meksiko beberapa minggu lalu Cidera pergelangan kaki yang diderita Erling Haaland saat membela timnas Norwegia Digabarkan cukup parah oleh dokter tim Norwegia Ola Sun Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui seberapa parah cidera penyerang 23 tahun ini Dikhawatirkan cidera ini adalah cidera Haaland sebelumnya yang kampuh Kondisi Haaland ini patut bikin Manchester City was-was Pasalnya setelah ini, The Citizen harus menghadapi laga krusial melawan Liverpool di Etihad Stadium 25 November Kontrak Carlo Ancelotti di Real Madrid memang akan habis pada 30 Juni tahun 2024 Pelatih asal Italia tersebut juga sudah diincar untuk menangani tim nasional Brazil Namun, petinggi Los Blancos justru berubah pikiran dalam beberapa pekan terakhir Dilansir dari Rilevo, Real Madrid kini lebih condong untuk memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti Sang pelatih bisa bertahan di Stadion Santiago Bernabeu hingga 30 Juni tahun 2026 Meski digoda tim nasional Brazil, Real Madrid percaya diri bahwa Ancelotti akan memilih mereka Sabi Alonso menandatangani kontrak baru bersama Leverkusen pada bulan Agustus lalu Kontrak baru pelatih asal Spanyol tersebut berlaku hingga 30 Juni tahun 2026 Beridar kabar ada klausul unik di dalam kontrak barunya itu Alonso diizinkan untuk cabut dari klub jika salah satu dari Liverpool, Real Madrid atau Bayern München Menunjukkan ketertarikan pada jasanya CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro, membantah ada klausul seperti itu di dalam kontrak Alonso Menurutnya, Alonso tidak memerlukan klausul khusus apabila ingin meninggalkan Leverkusen Manchester City diduga melakukan 115 pelanggaran soal peraturan keuangan dalam waktu sekitar 10 tahun Sementara itu, Chelsea diakini melakukan pembayaran yang tidak dicatatkan kepada sebuah entitas asal Rusia ketika Roman Abramovic memimpin Dengan pertimbangan apa yang didapatkan Everton, mantan penasehat keuangan Manchester City Stefan Borson meyakini hukuman berat menanti dua klub tersebut Menurutnya, keduanya The Blues dan Manchester City bisa mendapatkan hukuman degradasi Lautaro Martinez dikenal sebagai kapten tim dan dalam banyak kesempatan dia menyatakan ingin bertahan selamanya bersama Inter Milan Namun di samping itu, ada kekhawatiran lain yang bisa membuatnya meninggalkan Giuseppe Meaza yakni utang yang harus dilunasi pihak klub kepada Oktri Kapital yang jatuh tempo pada April tahun 2024 mendatang Jika mereka memang perlu mengumpulkan dana dengan cepat dan menyeimbangkan pembukuan menjual Lautaro bisa jadi pengorbanan besar yang harus dilakukan Inter Milan Vinicius mengalami cedera hamstring saat membela Timnas Brazil Saat menghadapi Timnas Columbia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Situasi ini tentu mengkhawatirkan untuk Madrid karena ada kemungkinan Vinicius harus menepi lama Kekhawatiran itu terbukti ketika hasil tes medis keluar Disebut Vinicius mengalami masalah tendon di hamstring kirinya sehingga harus beristirahat setidaknya 8-10 pekan Itu artinya Vinicius baru bisa bermain paling cepat awal tahun depon Luis Dias menjalani karir yang cemerlang di Liverpool Dias langsung berdampak dengan torehan 15 gol dan 9 asis dalam 61 penampilan Performa Luis Dias ikut menjadi bagian atas kesuksesan The Reds memenangi 3 trofi Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield Luis Manuel baru saja beryonir dengan puterannya itu Setelah dibebaskan usai di sandera kelompok separatis Columbia Luis Manuel mengatakan bahwa Luis Dias berhasrat membela Barcelona pada suatu hari nanti Menurut The Athletic, Matteo Kovacic menghadapi kemunduran lain dengan cedera paha yang kampuk Yang akan membuatnya absen selama 2 hingga 3 pekan Pemain asal Kroasia itu menarik diri dari kualifikasi Euro 2024 lawan Latvia dan Amerika Selatko Dalik, pelatih Kroasia menyebut bahwa Kovacic mengalami masalah otot yang membuatnya harus kembali ke Inggris Pemain berusia 29 tahun itu pernah mengalami cedera serupa pada September lalu Yang membuatnya harus absen dalam 3 pertandingan selama 2 pekan Sebagai juara Ligue 1, PSG harus menghadapi juara biala Perancis musim lalu Toulouse Di Dropdesk Champions Namun pertandingan itu belum bisa dilaksanakan Yang awalnya dijadwalkan pada Agustus sebelum akhirnya ditunda Pertandingan ini telah dijadwalkan ulang pada 3 Januari Dan menurut Le Parisien, RD Kongo telah muncul sebagai tujuan yang mungkin untuk pertandingan antara PSG dan Toulouse Namun belum ada yang diputuskan dan pertandingan itu masih bisa saja dimainkan di Perancis Sergio Ramos baru-baru ini terlibat kontroversi Setelah ia menolak menandatangani jersey Real Madrid dari fans Keputusan Ramos tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan Akan tetapi Ramos bergerak cepat untuk menangani masalah tersebut Dan memberikan penjelasan mengapa ia menolak menandatangani jersey Real Madrid dari seorang fans Sebelum momen tersebut dirinya sempat menandatangani 6 jersey Real Madrid Dan setelah itu ada beberapa orang yang menjual serta melilangnya melalui internet Leray Sane telah mengemas 47 gol plus 44 asis untuk Bayer dalam 151 pertandingan Dan membantu klubnya memenangi 7 piala di antaranya 3 Bundesliga Melihat performa Ciami Leray Sane sudah pasti Bayer mungkin enggan kehilangan pemainnya itu Apalagi kontrak Sane akan habis pada musim panas tahun 2025 Sane tampak tidak ingin buru-buru memperpanjang kontraknya Sekalipun Sane mengindikasikan bersedia lebih lama di Bavaria Manuver Serge Jim Radcliffe untuk melakukan perumbakan besar-besaran di manajemen tim Liga Inggris Manchester United masih berlanjut Dilansir dari The Telegraph dan The Sun Dougie Friedman adalah salah satu sosok yang Serge Jim Radcliffe inginkan ada di dalam timnya Bila nanti sukses meresemikan pemilikan 25% saham Manchester United Friedman saat ini bekerja sebagai direktur olahraga bagi sesama klub Liga Inggris Crystal Palace Dan sudah cukup teruji di sana Menurut laporan dari Gual, Andre Onana mengalami masalah pergelangan kaki saat membela timnas Cameroon Kondisinya bahkan terdengar cukup serius lantaran dirinya tak bisa menyelesaikan pertandingan Dilaga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika kontra Mauritius Saat ini memang belum diketahui lebih jelas mengenai cedera yang diderita mantan keeper Inter itu Meski demikian, dia sudah dikonfirmasi tak akan berpartisipasi dengan Cameroon Dilaga melawan Libya selasa mendatang Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe